Intro Ada suatu studi di bintang psikologi yang dipublikasikan tahun 1971. Dalam studi itu dipelajari reaksi manusia atau respon manusia terhadap suatu perubahan. Contohnya, ada orang yang dapat loteri, artinya gak kerja dapat uang banyak, itu disurvey hari itu. Apakah dengan dapat loteri itu, ia menjadi bahagia hidupnya? Hasil dari survei ini, orang yang mendapatkan loteri begitu besar, happy. Wah, sangat happy. Lompat-lompat dia. Bayangkan gak kerja gak apa, dapat uang berapa misalnya? 10M gitu. Waduh, itu benar-benar bahagia dia hari itu. Tetapi, setelah 18 bulan kemudian. 18 bulan itu 1,5 tahun ya. 1,5 tahun kemudian diwawancara lagi. Apakah kau masih bahagia seperti waktu pertama kali dapat? Jawabannya tidak. Ternyata bahagianya dijawab dengan begini sama dia. Biasa-biasa saja. Dulu melompat-lompat. Tapi sekarang biasa saja. Rupanya kebahagiaan manusia cepat turun. Kalau tadinya melonjak, balik lagi. Gejala inilah menunjukkan. Gejala ini menunjukkan bahwa Money doesn't buy happiness. Uang tidak bisa membeli bahagiaan. Bisa hanya sesaat. Tapi setelah itu biasa-biasa saja. Bapak-Ibu perhatikan seseorang yang baru beli handphone. Senang dia main. Tapi tidak lama. Jangan-jangan tidak sampai sebulan dilempar-lempar handphonenya. Kalau bangun tidur, handphone ku kemana ya? Sudah tidak ingat. Kalau masih baru saja, disayang-sayang. Manusia gampang berubah. Berubah ke kondisi semula. Jadi kalau tadinya dia bahagianya segini, dapat loter segini, bahagianya. Balik lagi dia dengan cepatnya. Inilah hasil daripada riset tahun 1971 itu. Dan itu terkenal dengan judul hedonic treadmill. Hedonic treadmill. Setiap kali ada yang baru, manusia excited. Senang. Tapi tidak lama. Hilang lagi kesenangannya. Demikian seterusnya. Hedonic treadmill. Apa yang dimaksud dengan hedonic treadmill? Hedonic asal katanya dalam bahasa Yunani, hedone. Hedone. Artinya pleasure or happiness. Artinya kesenangan atau kebahagiaan. Apa hubungannya dengan treadmill? Threadmill Bapak Ibu tahu ya. Kalau orang lari di alat itu yang olahraga itu. Jalan, lama-lama lari. Itu treadmill. Kebahagiaan manusia. Seluruh dunia manusia mencari kebahagiaan. Pengen bahagia. Ada gak manusia yang mencari kesusahan? Pengen susah. Gak ada. Kalaupun ada, gak usah disurvey. Itu pasti sakit jiwa. Nah. Orang ingin bahagia dengan cara apa? Ini masalahnya. Apa sih yang dimaksud kesenangan? Pleasure-nya manusia itu apa sih? Pleasure-nya manusia itu apa? Ada banyak yang dikejar manusia di dunia ini. Salah satunya, makan, minum. Kuliner, pleasure gak? Buktinya banyak orang kuliner. Dan kalau lagi makan-makan, happy. Makanya orang suka makan-makan. Itu. Manusia mencari kebahagiaan sebenarnya. Apalagi makan, minum. Seks. Seks itu dikejar orang-orang. Orang yang selingkuh, apa yang dicari? Banyak manusia jatuh dalam dosa yang satu itu. Seks yang tidak benar. Mau bahagia, mau menikmati. Mau nikmat. Mau enak. Apalagi? Mamon. Manusia merasa kalau duitnya banyak, happy. Kalau saldo di bank naik, haleluya. Oh, halelunya beda. Kalau saldonya lagi sepi, haleluya. Itu sebabnya di gereja ya. Kalau tanggal muda kok wajahnya cerah-cerah ya. Kalau tanggal tua kok biasa-biasa aja ya. Aduh. Mamon. Kekuasaan. Kekuasaan itu dinikmati loh oleh manusia. Sampai-sampai apapun dilakukan dengan cara yang curang sekalipun. Sampai-sampai mau menang apapun pakai hooks. Berita bohong. Iya. Supaya dipilih. Kan begitu. Manusia menghalalkan segala cara supaya jadi penguasa. Mau dilayani. Mau nikmat ya. Egonya mau dilayani. Apalagi? Kenikmatan lewat mata. Nonton. Nonton sesuatu yang tidak pantas ditonton. Dan itu bisa ketagihan orang. Orang menikmati hal-hal yang tidak pantas ditonton. Mendengar sesuatu yang tidak pantas didengar. Orang kalau dengar gosip lebih seru apa enggak? Kenapa ya? Dengar gosip seru gitu. Tapi kalau mendengar kebenaran biasa-biasa aja. Apalagi? Belanja. Ada orang yang hobinya belanja. Tak terbatas. Bisa gila dia. Ada orang yang karena duitnya tak terbatas. Ya. Dia belanja dimana saja suka-suka sendiri. Saya pernah cerita ya. Ada seseorang yang ke London. Di situ ada toko apa sih namanya? Saya lupa. Herod. Di situ ada toko terkenal itu. Mahal kan pasti. Dia masuk ke situ. Dia enggak pilih-pilih. Dia ambilin aja semua. Semua dia ambilin. Dia bilang sama toko itu tolong dibungkus. Tolong dikasih kertas ucapan selamat. Ditujukan. Tujukan kemana Bu? Ini KTP-nya. Ditujukan ke sini. Kedirinya sendiri. Jadi dia di rumah terima begitu banyak kado dari dirinya sendiri. Kasian ya. Kasian ya. Akibatnya apa? Waktu dia terima enggak? Begini. Wah senang. Enggak. Dia tahu dirinya sendiri. Dia terima dilempar ke gudang. Di gudang puluhan tahun kemudian masih utuh. Enggak dibuka sama dia. Percuma. Hal itu tidak memuaskan hatinya. Apapun yang dilakukan manusia tidak bisa memuaskan dirinya. Manusia itu salah loh cara berpikirnya. mau cari bahagia dengan cara bahkan dengan cara mengorbankan sesuatu yang lebih berharga. Ada orang mau cari bahagia tapi hubungan keluarga malah rusak. Ada orang enjoy-enjoy. Cari pasangan lain padahal masih punya pasangan. merusak hubungan keluarga. Anak jadi kepahitan sama orang tuanya. Pasangan hidup jadi kepahitan. Itu demi apa? Demi kenikmatan. Hedon. Itu hidup yang hedonis itu begitu. Dia kejar kenikmatan apapun biayanya terserah deh. Bahkan ada orang yang mengejar makanan sampai makan tak terbatas. Padahal tahu ujungnya. Kalau orang makan tak terbatas ujungnya apa? Sakit. Pasti penyakitan. Tapi demi kenikmatan dia waskan hawa nafsunya. Ada lagi yang sangat egois. Makanya hubungan rumah tangganya enggak harmonis. Mau menang sendiri terus sih. Ada lagi yang banyak menimbulkan kesedihan. Semua itu dari gaya hidup yang salah. Hedonik treadmill ini suatu gejala atau sindrom kejiwaan yang melanda manusia hampir semua manusia. Hampir. yaitu tendensi atau kecenderungan manusia untuk kembali ke tingkat kebahagiaan semula. Seperti tadi itu. Jadi begini. kalau tadinya bahagianya segini lalu mendapat sesuatu dia naik. Tapi ini cuma sebentar balik lagi dia. Kebahagiaannya. Dalam segala hal. Coba kita perhatikan apakah kita begitu atau tidak. Contohnya seseorang yang memimpikan untuk memiliki mobil baru ketika dapat mobil senang enggak? Wah senang. Tiap hari mobilnya dilus-lus. Ya sampai mengkilap. Itu tempat duduknya semua plastiknya enggak dibuka sama dia. Iya loh. Saya perhatikan ada banyak bapak-bapak ya kalau sama mobil ya. Itu dilus-lus gitu. Supaya mengkilap. Sementara istrinya dari dalam rumah ngeliatin doang. Kok yang dilus-lus mobil sih? Kok bukan aku sih? Kan harusnya istri jauh lebih penting daripada mobil. Benar enggak? Yang disayang-sayang harus istri dong. Amen? Oh yang amin istri-istri. Ya mobil boleh dilap tapi enggak usah terlalu bagaimana gitu lebay. Nah kebahagiaan balik lagi setelah dapat mobil baru biasa-biasa aja. Biasa aja. Lalu ini yang jadi penyakit. dia pengen mobil yang lebih mewah. Akhirnya dapat lagi. Seneng lagi. Tapi enggak lama. Berapa bulan kemudian dia pengen yang lebih lagi. Aku sudah punya mobil, sudah punya rumah, sudah punya apa. Aku pengen punya pesawat pribadi. jauh amat pengennya. Jet pribadi. Ketika punya jet pribadi tetap hanya begitu. Dia naik jet gitu ya. Di atas ini kok sepi ya enggak ada orangnya. Iya. Akhirnya dia mendingan aku nyelam di laut. Beli kapal selam. Di kapal selam nyelam di dalam gelap ya lautannya. Enggak dapat apa-apa. Manusia cuma berpindah dari satu tingkat kebagian ke tingkat yang lain tapi balik lagi. Ke yang lain balik lagi. Terus begitu. Seperti lingkaran yang tidak berujung. Kenikmatan manusia itu seperti karet akan balik lagi. Itulah penyakit hedonic treadmill itu. penyakit manusia yang bahagianya jalan di tempat. Meskipun lari sekencang apapun tetap segitu-gitu aja bahagianya. Meskipun punya sesuatu apapun tetap aja segitu. Percaya dah. Saya enggak pernah ketemu orang yang konglomerat dia mengaku aku sudah puas. Aku sudah bahagia. Enggak ada. Yang ada adalah aku makin pusing mbak. makin pusing asetnya besar cash flow-nya besar hutangnya besar. Setiap hari harus bayar. Pusing cari uang dari mana. Sementara itu berhenti enggak bisa. Sudah kena putaran enggak bisa berhenti dia. Kalau berhenti bagaimana? Gaya hidupnya sudah mewah. Enggak bisa berhenti. Inilah penyakit hedonic treadmill itu yang menjebak semua manusia. Seperti manusia itu mengejar kebahagiaan itu seperti mengejar pelangi. Kelihatannya dekat tuh. Dikejar. Enggak kunjung nyampe. Sekenceng apapun kita naik pesawat tetap enggak kunjung nyampe. Seperti mengejar pelangi. Kelihatannya dekat tapi enggak nyampe-nyampe juga. Kelihatannya aku bahagia nih tapi cuma sebentar. Manusia hanya berpindah pindah dari kebahagiaan yang satu ke kebahagiaan yang lain. Itu saja tapi selalu kembali ke posisi semula. Makanya seperti berlari di atas treadmill manusia itu. Tidak pernah pindah dari tempatnya. Kebahagiaannya cuma jalan di tempat. tidak bisa bahagia. Contoh lagi. Ketika seseorang gajinya 5 juta rupiah ia beli motor. Ia beli motor. Dan ia bahagia sesaat. Seperti tadi lagi. Ketika gajinya naik menjadi 15 juta ia pengen kredit mobil. Sudah dapat mobil naik lagi gajinya. 30 juta sebulan. Ia ngangsur apartemen. Terus begitu. Bapak Ibu percaya gak gaji berapapun tetap habis. Dulu waktu gajinya 3 juta habis nih Pak. Waktu 5 juta juga habis. Yang 10 juta juga habis. 15 juta juga habis akhirnya. Coba bayangkan. Something wrong ini. Eh yang 150 juta. Habis. Iya loh. Kita kalau bayangkan 150 banyak banget ya. Tapi ya ada orang yang gajinya segitu. Pendapatannya segitu. Dikejar-kejar debt collector. Dikejar-kejar penagih. hutang. Ironi gak? Orang yang gajinya 3 juta gak dikejar-kejar sama debt collector. Aduh ironi loh. Ini kisah nyata loh. 150 juta. Saya juga heran kok bisa dikejar debt collector. Saya diceritain sama teman-temannya. Iya Pak di rumahnya mobilnya 3 mobil mewah-mewah. dia kredit Pak. Gayanya itu gaya hedonik. Hedon. Gak kurang 150 juta kalau caranya begitu. Itu pasti dia mau bahagia. Sayang dia gak dapet bahagia itu. Alih-alih bahagia malah jadi sengsara. Akhirnya masuk penjara. serupiah pun gak dapet akhirnya. Manusia itu cari penyakit. Cari penyakit. Masa gaji segitu besar bisa habis. Saya itu tahu benar loh ada seseorang yang gajinya puluhan ribu dolar. Tapi gak ada gunanya. Karena hutangnya lebih banyak. Saya bingung kenapa hutangnya banyak. Kalau kita hidup sederhana gak mungkin begitu. Ini ada sakit jiwa ini. Sakit jiwa yang membuat manusia pindah-pindah dari kebahagiaan yang satu ke kebahagiaan yang lain. Mencari terus seumur hidupnya. Orang yang sudah bisnis mau dikembangkan lagi bisnisnya. Kan terus begitu kan? Terus begitu. Gak habis-habisnya. Sindrom ini berlaku dalam semua hal. karena yang namanya hedon atau kenikmatan itu kan semua semua hal yang membuat kita nikmat. Ada seorang pemuda ini contoh lain lagi. Ada seorang pemuda yang dia bermimpi alangkah bahagianya kalau aku bisa dapatkan dia sang gadis itu. Kalau gak percaya diwawancara aja suami-suaminya. Dulu gimana rasanya waktu mengejar dengan segala cara ia lakukan untuk merayu sang gadis kebahagiaan dia satu-satunya itu. Dikejar gunung kudaki lautku seberangi lebay kan? Dulunya pendiam jadi pujanggar ya? iya tapi apa yang terjadi? Akhirnya menikah ketika menikah diberkati di gereja sang pemuda happy-nya luar biasa. Yes I do gitu kan? Kita lihat faktanya tiga bulan pertama bulan madu ada yang gak sampai tiga bulan loh baru sebulan bulan madu bulan berikutnya jadi bulan bulanan waduh ini benar-benar loh tadi itu kebahagiaannya kemana? Bahagia yes kok bisa ya secepat itu hilang makanya yang belum menikah hati-hati banyak buaya banyak buaya di kebun binatang maksudnya jangan silau dengan kegantengan kekayaan itu fanah itu menipu semuanya itu apa yang tampak itu menipu hati-hati kita harus melihat cari pasangan hidup dengan kacamata ke dalam wah bagaimana itu caranya makanya jangan maunya sendiri tanya orang tua orang tua sudah sering salah pilih bahagia dalam pernikahan cuma sebentar cuma sebentar loh ada seorang yang menikah waduh calon suaminya itu lemah lembut non kamu mau makan apa non hari ini kan selalu begitu ya pertanyaannya gak ada yang banyak kok gitu-gitu aja pasti pasti pengen makan apa paling gitu mau nonton apa gitu kita ke gereja yuk nah gitu-gitu doang kan tapi begitu malam pertama ini kisah nyata loh malam pertama besoknya istrinya bangun pagi dia gosok gigi dia gosok gigi suaminya lihat langsung dibentak ini malam pertama loh besoknya loh ini gak nunggu hedonic treadmill semalam tok besoknya itu hei dibentak istrinya istrinya kaget suamiku kesurupan apa ini kayaknya semalam baru mesra-mesraan kok udah bentak istrinya bingung salahku apa ya gak gak taunya apa saudara sang istri sikat gigi mencet odolnya gak dari ujung dari tengah sementara suaminya kalau apa-apa rapi dari ujung dibentak waduh istrinya bilang aku salah pilih tapi nasi sudah jadi bubur ya sudah sampai hari ini tapi kalau dua-duanya bertobat gak apa-apa tapi ini pengalaman ada satu lagi sama malam pertama kok ceritanya malam pertama terus malam pertama aja sudah begitu bagaimana malam berikutnya ini cerita malam pertama besoknya sang istri masih tidur ditendang dia istrinya gila salahku apa pak bangun ini jam berapa ini males kemarin janjinya gak gini deh diberkati janjinya apa aku menerima engkau dalam suka maupun duka ya kan baik sakit maupun sehat ini sehat kok buat sakit aduh dunia ini ya rusak loh manusia kalau gak sembuh dari sakit jiwanya rusak binasa kita belum ngomong firman secara dunia aja etika udah gak lulus bener gak makanya Tuhan Yesus datang aduh aduh aku datang memberi hidup hidup yang berkelimpahan berkelimpahan bukan hartanya itu artinya harus diluruskan hidup yang berkualitas tinggi hidup seperti itu gak berkualitas kamu mau cari kebahagiaan dengan cara ini itu ini itu akhirnya gak bahagia juga sampai mati sampai mati gak pernah puas bagaimana mau jadi murid Kristus makanya Tuhan berkata begini lepaskan segala milikmu kalau tidak tidak dapat jadi muridku tidak layak jadi muridku lepaskan semuanya itu keinginan-keinginanmu yang gak benar itu yang keinginanmu untuk menikmati head on dengan segala caranya itu lepaskan itu baru bisa jadi murid manusia ini masalahnya mau bahagia tapi tidak tahu caranya bahagia orang tua tidak tahu cara membahagiaan anaknya anaknya dikasih uang saku SD sehari satu juta supaya anaknya bahagia kalau gak habis awas lunak tapi anaknya bukan bahagia rusak mentalnya sama dengan manusia hari ini aku mau membahagiakan dengan ini makan minum suka-suka sendiri seks suka-suka sendiri nonton suka-suka sendiri kekuasaan suka-suka sendiri tanpa memperbulikan akibatnya rusak sakit jiwa manusia sesungguhnya tidak dirancang untuk itu manusia bukan dirancang untuk itu makanya tidak ada kebenaran di luar firman Tuhan dalam dunia psikologi hedonic treadmill cara mengatasinya gimana saya baca secara psikolog cara mengatasinya gini hiduplah minimalis sederhana hidup sederhana ada benarnya tetapi kalau cuma hidup sederhana itu gak akan jadi bahagia percaya gak segampang itu manusia bahagia banyak orang hidup sederhana masih kesepian dunia ini kok sepi ya ya sepi dalam keramaian banyak saudara di kota besar tapi hidupnya kesepian ada sesuatu yang manusia gak bisa gak bisa dapatkan dari dunia ini hedonic treadmill ini salah satu penyakitnya sindromnya suatu hari kita akan seminar dengan sindrom yang lain manusia punya banyak sindrom sakit jiwanya banyak sakit jiwa itu bukannya gila ya tapi meleset dari rancangan mula-mula kalau orang meleset dari rencana Tuhan itu sebenarnya sudah penyimpangan jiwa itu namanya sakit jiwa makanya firman Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh apa sembuh dari apa sakit jiwa sebab dahulu kamu sesat sesat itu mikirnya gak lurus sesat itu mikirnya ke tempat lain padahal Tuhan maunya lurus itu sesat namanya dalam bahasa sederhana error hedonic treadmill banyak orang hidupnya sia-sia di atas treadmill itu mencari kebahagiaan yaitu tadi yang terjadi hanyalah lonjakan kebahagiaan sesaat saja bayangkan kalau manusia pada umumnya seluruh dunia begitu aku pengen ini aku pengen itu kuliner jalan-jalan seluruh dunia selingkuh sana selingkuh sini apalagi mau memuaskan hatinya tapi gak pernah puas juga sampai tua gak pernah puas akhirnya mati betapa sia-sianya hidup ini kalau orang berusaha terus tujuannya tercapai oke lah itu tapi ini berusaha bahagia tapi gak pernah tercapai sampai mati sesungguhnya semuanya itu sia-sia ada amin makanya kalau kita mendengar kebenaran ini mestinya kita mengerti iya ya sia-sia juga coba bapak ibu bayangkan ya manusia lahir bayi bayi mulai gede belajar main mulai besar mulai besar sekolah kuliah menikah punya anak punya menantu punya cucu tua buru-buru berangkat semua begitu kan dari generasi ke generasi kalau hidup seluruh hidup ini hanya untuk mencari kebahagiaan yang gak pernah dapat tadi itu hidup yang sia-sia makanya ada ajaran lain yang aku gak mau mencari apa-apa karena kebahagiaan itu tidak ada aku mau mengosongkan diri mengosongkan diri juga sia-sia saya kasih tau buat apa dikosongkan dirinya aku aku gak pengen apa-apa kosong diri sia-sia makanya kita mesti belajar untuk apa kita diciptakan Tuhan ini ini poin ini sebenarnya penting banget loh cuman kenapa ya gereja gak mau mengajarkan hal-hal yang mengubah mindset mengubah karakter sudah tahu dunia ini menawarkan head on di gereja malah diajarin head on lagi pengen apa bu pengen tas mewah claim janjinya pengen apa dompetnya diisi angkat dompetmu didoakan ini model-model apa ini udah head on mistik lagi gak benar jadinya hidup manusia letih lesu berbeban berat kata Alkitab kenapa sih letih lesu berbeban berat bapak ibu bisa membayangkan gak letih capek lesu gak bergairah berbeban berat aduh berat nih Tuhan loh yang ngomong marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat apa yang dimaksud apa beratnya karena jadi kuli di pelabuhan kalau baca Alkitab ingat ya jangan harafiah apa maksudnya ada sesuatu yang membuat manusia letih jiwanya lesu jiwanya berbeban berat jiwanya bukan fisiknya jadi kalau manusia mencari kebahagiaan ini level kebahagiaan maka melonjakkan tapi sementara besoknya dia akan begini turun naik lama-lama balik lagi ke garis semula itu secara natural memang begitu sama dengan ketika kebalikannya orang sedih ditinggalkan orang yang dikasihi waduh dia jatuh ke dalam kesedihan tapi dengan berjalannya waktu dia akan mulai recover manusia dikasih adaptasi oleh Tuhan kemampuan beradaptasi menyesuaikan diri kemampuan ini artinya adalah kehendak bebas manusia manusia harus merespon apapun yang terjadi dalam hidupnya itulah kehendak bebas banyak orang berteori manusia tidak punya kehendak bebas punya buktinya ini ada orang yang begitu jatuh ke kekelaman tidak balik frustasi kehendak bebas ada orang yang foyah tapi jatuh lagi semua hidup ini pilihan tidak bisa suka suka sendiri semuanya pilihan ada amin hati-hati dengan pilihan kita hidup makanya kita berkata perhatikanlah bagaimana kamu hidup jangan seperti orang bebal tidaklah kamu seperti orang arif bijaksana itu yang penting jadi siapapun kita perhatikan baik-baik umur kita sekarang berapa tinggal berapa tahun umur kita perhatikan baik-baik kalau kita hidup sehat umurnya bisa sampai 80 mungkin bisa 90 bahkan bisa 100 bisa tapi kalau hari ini hidupnya hedon makan minum sembarangan yang enak disikat semua mungkin tidak sampai 80 70 saya sudah mendengar yang 30 pun stroke hari ini 30 tahun dan biasanya kalau saya tanya kenapa bisa stroke saudaranya cerita dia makan sembarangan pak kalau makan durian segerobak dia makan durian itu termasuk gaya hidup hedon mau menikmati padahal nikmatnya cuma segini begitu ditelen hilang nikmatnya ingin nikmat lagi ditelen lagi hilang lagi nikmatnya makan lagi akibatnya terus-terusan itu hedonik juga hedonik ini sebenarnya penyakit sebab Tuhan tidak merancang manusia seperti itu ini penyakit natur dosa dalam bahasa Alkitabnya sakit jiwa itu natur dosa manusia itu yang kecenderungannya berbuat salah berbuat dosa yang kecenderungannya tidak taat yang kecenderungannya bandel yang kecenderungannya malas yang kecenderungannya egois semua hal-hal yang menyimpang kecenderungannya error dalam bahasa sederhananya pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa terbebas dari ini kita berkata oleh bilo-bilonya kamu sudah sembuh itu jangan diartikan oh sudah sembuh ini aku ayat itu harus dibaca dengan lengkap sesuai konteks kita baca sekali lagi oleh bilo-bilurnya kamu sudah sembuh 1 Petrus 2 ayat 24 ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita ingat baik-baik kalau baca Alkitab harus teliti supaya kita kita di situ siapa apakah semua manusia apakah semua orang Kristen dibaca yang benar supaya kita koma yang telah mati terhadap dosa jadi kalau orang yang masih hidup dalam dosa sorry ayat ini tidak berlaku buatmu gitu artinya yang telah mati terhadap dosa koma masih ada koma yang hidup untuk kebenaran kalau orang hidupnya bukan untuk kebenaran sorry ayat ini tidak untukmu anggap ya maksudnya ya hari ini kalau baca Alkitab mesti dalam supaya dampaknya dalam hidup kita itu nyata firman itu luar biasa kalau dimengerti sebab apa yang ditabur firman kalau dimengerti dengan baik hidup orang itu berbuah-buah ada yang 30 kali ada yang 60 kali bahkan ada yang 100 kali karakternya berbuah-buah rohnya berbuah-buah hidupnya berubah itu maksudnya jadi kita di sini adalah yang telah mati terhadap dosa dan yang hidup untuk kebenaran kita tinggal introspeksi diri apakah ayat ini berlaku buat kita apakah kita masih berbuat dosa apakah hidup untuk kebenaran nah barulah terusannya oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh sembuh dari apa jangan dikarang sembuhnya baca ayat berikutnya sebab dahulu kamu sesat seperti domba jadi sembuhnya dari apa kesesatan bukan bukan sembuh dari kanker bukan sembuh dari diabetes bukan sembuh dari tekanan darah tinggi bukan jangan dirubah ayat alkitab sembuh dari kesesatan Tuhan bisa menyembuhkan Pak ya tapi bukan ayat ini kamu jangan suka memaksakan kehendak diri sendiri jangan pernah melakukan esegesis memasukkan ide sendiri ke dalam ayat tanya ayat itu ngomong apa ikuti ada amin enak kan kalau kita belajar kebenaran itu enak ya kalau kita belajar kepalsuan enaknya sebentar habis itu sadar balik lagi jadi bagaimana mengatasi sindrom hedonic treadmill ini ini yang lebih penting itulah sebabnya kita mesti belajar dari awal menurut firman Tuhan bukan menurut psikologi sebab kalau hanya menurut ilmu jiwa jawabannya cuma gitu hiduplah sederhana hidup sederhana itu gak akan jadi happy juga gak gak bakalan happy manusia hidup sederhana kesepian juga seluruh manusia yang hidup sederhana yang mewah tetap kesepian ada sesuatu yang kosong dalam jiwa manusia harus diisi dengan benar dan itu tidak bisa diisi dengan head on tidak bisa diisi dengan kebahagiaan dunia ini berapapun tidak bisa itu harus diisi dengan apa yang Alkitab ajarkan ini nanti selamat menikmati selamat menikmati